Intro Hai semua, selamat datang kembali di channel Dian Najah Channel baking yang membahas seputar dunia dapur Lengkap mulai dari resep, review alat, dan review buku, bisnis bakery, dan juga mengulik kuliner yang sedang viral Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu Follow juga akun Instagram Dian Najah Dan tekan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami Masak-masak lagi bareng Dian Najah Kali ini kita mau bikin bolu kuku salak, Authentic of Asia Langsung saja ke cara pembuatan Ini ada salak pondoh, 250 gram, yang sudah dipotong-potong, yang sudah dibersihkan juga dari bijinya Ini kita blender, dan ini hasil yang sudah di blendernya Langsung saja kita siapin bahan lainnya, yaitu ada gula pasir 200 gram Terus ada telur utuh 3 putir Kemudian ada 1 sendok teh SP Ini basicnya itu menggunakan resep bolu kukus ya teman-teman Hanya kita akan menambahkan jus salak yang kita sisihkan tadi Kemudian setelah 3 bahan ini kita masukkan ke dalam wadah Yang memastikan wadahnya adalah bersih Kita mix menggunakan kecepatan tinggi Sampai teksturnya berubah menjadi kaku Untuk memixernya kita cuma membutuhkan waktu sekitar 2 menit atau 3 menit saja Dia sudah berubah menjadi kaku seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita masukkan tepung terigu protein sedang 200 gram Di sini saya gunakan tepung bola salju Bisa juga menggunakan tepung segitiga Nah ini kita saring terlebih dahulu ya yang paling penting Lalu kita mix lagi dengan kecepatan 1 sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, kita akan masukkan minyak goreng dan coklat batangnya Tapi ini kita lelehin terlebih dahulu Kalian bisa lelehin menggunakan kompor Atau bisa juga dipanaskan menggunakan microwave Kita masukkan ke adonan Lalu masukkan juga 1 sachet SKM Ini mereknya bebas ya Kemudian kita masukkan salak pondoh yang tadi sudah kita haluskan Ini dihaluskannya bisa menggunakan chopper atau blender Seadanya kalian ya Kalau yang gak ada bisa juga dipotong-potong halus Itu juga gak apa-apa Paling nanti balunya ada tekstur kronis-kronisnya gitu ya Nah ini kemudian kita bisa aduk menggunakan mixer atau menggunakan spatula Yang penting sampai tercampur rata ya teman-teman Kalau menggunakan mixer pastikan menggunakan kecepatan paling rendah ya Nah ini sudah tercampur rata kemudian kita siapin loyangnya Loyangnya saya oles menggunakan minyak goreng Disini saya gunakan loyang marble coating Ini pertama kali saya mengukus menggunakan loyang ini Setelah sebelumnya kita pernah eksperimen juga Menggunakan loyang ini untuk dipanggang Dan hanya dioles dengan minyak goreng Kita akan lihat apakah berhasil atau tidak Ketika kita menggunakan loyang ini dan hanya dioles menggunakan minyak ya teman-teman Nah ini kita tuang adonannya ke dalam loyang Ini loyangnya ukuran 26 cm ya teman-teman Nah teman-teman disini bisa menggunakan loyang plastik yang biasanya buat puding Itu juga gak apa-apa Itu bisa digunakan karena kita akan menggunakan di kukus ya teman-teman Selanjutnya ini akan kita kukus Kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu Saya menggunakan pelakat jadi tidak perlu dialasi menggunakan kain tutupannya Tapi kalau menggunakan kukusan yang datar Pastikan tutupnya dialasi menggunakan serbet ya teman-teman Ini kita akan kukus selama 40-45 menit Setelah 40 menit kita akan tes tusuk menggunakan tusukan sate atau menggunakan lidi Kalau hasilnya nanti kita tusuk nih udah kering Nah ini udah kering ya udah gak nempel Itu artinya sudah mateng dan siap untuk kita angkat Pastikan dimatiin terlebih dahulu biar gak terlalu panas Seperti bolu kukus pada umumnya yang bisa kita keluarkan dalam kondisi hangat Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya Gagal Ternyata kayaknya memang bener gak cuma diolesin minyak doang deh Kalau kukus tetep harus dikasih ini ya Tetep harus dikasih terigu Atau mendingan gak usah diolesin apapun kayaknya deh Ini padahal hasil bolunya tuh lihat Empuk banget Dia hasilnya tuh bagus banget nih Lihat kan Empuk Moise lembut ya Secara rasa tuh enak banget Cuman saya ada salah di ini ya Di loyang Oke next kita akan perbaiki Tapi secara rasa perfect Seperti itu hasilnya ya teman-teman Dan ini kita akan cobain yang sudah dipotong Begini Hasil teksturnya tuh bagus banget Lembut Enak Dan rasanya tuh bener-bener autentik gitu Punya ciri khas dari salak itu sendiri Dan ini rasanya juga gak seret Enak banget Wajib banget untuk kalian coba di rumah Cuman di masalah loyangnya Nah next time kita akan coba dengan cara yang lain Oke semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagi kalian yang sudah mencoba Silahkan komen biar kita ada feedback dari kalian Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye